Meski pemerintah Kabupaten Sintang sudah mengeluarkan himbawan agar tempat hiburan malam, kafe, warung kopi, agar mematuhi jam operasional di mana tempat-tempat tersebut boleh melakukan operasionalnya dimulai sejak pukul 9 malam hingga pukul 12 malam selama bulan suci Ramadan ini. Ternyata surat edaran pemerintah Kabupaten Sintang belum digubri seluruh pelaku usaha. Mereka beranggapan surat edaran Bupati No. 300 tahun 2019 tentang keamanan, ketertiban, dan ketentraman selama bulan suci Ramadan tahun 1440 Hijriah dianggap hal yang biasa saja. Hal tersebut dapat terlihat ketika tim gabungan Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP, BNN Kabupaten Sintang, Polsek Sintang Kota, Disprinda Kop dan UKM, Dinas Sosial, Polisi Militer, melakukan razia dan monitoring pada hari Sabtu malam 11 Mei 2019. Terlihat hasil monitoring tersebut tempat hiburan malam, kafe, dan warung kopi masih beroperasi di atas pukul 12 malam. Kegiatan monitoring yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sintang ini bertujuan untuk mengetahui pelaku usaha, apakah telah mematuhi surat edaran atau tidak. Akan tetapi masih banyak para pelaku usaha yang tidak mematuhi. Dengan demikian, pihak Satpol PP akan memberikan teguran. Selain di tempat hiburan dan warung kopi, tim monitoring juga turun ke lapangan menyasar fasilitas umum yang kerap digunakan sebagai tempat tongkrongan muda-mudi, yakni dermaga Sungai Durian. PLT Sekretaris Satpol PP Sintang, Mawardi, mengatakan monitoring ini dilakukan untuk menindaklanjuti surat edaran bupati terkait pelaku usaha mulai dari tempat hiburan malam, warung kopi, warnet, maupun kafe harus menyesuaikan jam operasional selama Ramadan. Langkah ini diambil guna menciptakan ketertiban umum agar umat Islam dapat menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk. Selanjutnya, Mawardi menambahkan, jika ada pelaku usaha yang masih bandel, tindakan akan dilakukan berupa pemberian surat peringatan, penutupan tempat usaha maupun sanksi lainnya. Umum kegiatan kita malam ini yaitu dalam rangka menindaklanjuti surat edaran bupati Sintang terkait dengan bulan suci Ramadan, di mana dalam surat edaran tersebut meminta kepada pelaku usaha warung kopi, warnet, dan tempat-tempat hiburan malam agar jam operasionalnya disesuaikan dengan surat edaran bupati Sintang, yaitu mulai jam 9 malam sampai jam 00 atau jam 12. Nah, oleh karena itu, untuk malam ini kita melakukan, katakanlah, monitoring untuk mengetahui apakah pelaku usaha telah mematuhi surat edaran tersebut. Ini dalam rangka menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, agar umat Muslim dapat menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk. Pak, monitoring yang kami lakukan, sebagian besar pelaku usaha telah mematuhi surat edaran tersebut. Ini terbukti pada saat kami berada di lokasi di atas jam 12 atau jam 00, sebagian besar pelaku usaha terkait dengan hiburan malam, warnet, dan lain telah melakukan, tidak melakukan aktivitas lagi. Ya, artinya setelah menutup usahanya. Untuk kegiatan ini, apakah akan dilakukan untuk selanjutnya? Ini tahap pertama yang kami lakukan, untuk ke depan akan kami lakukan monitoring kembali. Sekiranya masih ada yang membandel, tentu tindakan-tindakan akan kami lakukan, yaitu berupa surat peringatan dan lain sebagainya. Di awal razia atau monitoring di lapangan, rombongan petugas Satpol PP Sintang sekitar pukul 9 malam juga berhasil mengangkut belasan anak pang yang menongkrong di jalan lintas Melawi, di mana mereka ini dianggap kerap mengganggu ketertiban umum. Kemudian, petugas melakukan pendataan kepada belasan anak pang. Ternyata ada 11 anak pang yang rata-rata berasal dari luar Sintang, bahkan ada yang berasal dari Kalimantan Timur dan berasal dari Palembang. Kabit Rehabilitas Sosial Erniati Sinaga mengatakan, anak-anak pang ini akan dikirim ke Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, dan mereka akan diurus serta dipulangkan ke daerahnya masing-masing setelah melakukan rehabilitas dan pembinaan. Erniati menilai anak-anak pang ini sepertinya lebih suka ditangkap oleh petugas, sehingga mereka dapat dipulangkan ke daerahnya masing-masing. Semuanya Bu, yang paling jauh sampai Pontianak, sampai Dinas Sosial Pontianak, nanti Dinas Sosial Pontianak meneruskan. Bu, mereka ini kebanyakan emang nunggu ditangkap atau emang sengaja gitu Bu? Sepertinya mereka suka ditangkap, sepertinya, supaya dikasih makan. Karena orang-orang itu aja Bu? Iya, orang-orang itu juga. Tapi itu kayaknya ada anak baru yang anak kecil. Awal itu walaupun anak baru itu. Kalau jultikan itu anak lama. Berapa tadi jumlahnya? Belum saya hitung dari 11 ya? 8 tambah 3 ya, 11. Itu hari apa ya? Saya lihat mereka turun dari hari Rabu, kalau nggak salah. Ini Rabu. Rabu kemarin. Kalau dari Dinas Sosial sendiri, untuk mereka ini, setiap bulan ada nggak Bu? Misal Raja-Raja untuk mereka, itu kenapa? Tidak ada. Kita berdasarkan dari satu UPP. Karena yang berhak merajakan satu UPP. Kita menerima. Nanti kalau ada anak pang, kita laporkan. Satu UPP dan satu UPP yang nangkap. Lukman Sintang TV melaporkan. Selamat menikmati.